Setiap harinya es tawon Busri Utami selain ramai dikerubutin pembeli, juga ramai dikunjungi oleh tawon pencinta cairan. Ya, es tawon. Wah, ketemu saudara lagi dong. Asik! Sebenarnya, kenapa diberi nama es tawon ya? Penuh jadi penasaran nih. Busri, bu, jualan apa nih? Es. Es tawon. Kenapa sih diberi nama es tawon? Banyak tawonnya. Banyak tawonnya? Mana? Oh ini? Ini. Ini bukan bohong. Busri gak bohong karena tawonnya saudara-saudaranya Apis ada di sini. Ini tawon apa ya, bu? Tawon gula ya? Dia suka gula ya? Warung yang berdiri sejak tahun 1955 ini saat ini memiliki dua cabang. Di kawasan Kelurahan Kidul Dalam dan di Jalan Majian Sutoyo Malang. Bu, bu, gula apa? Gula pasir. Gula pasir ya? Mengandalkan gula cair plus sedikit sirup membuat para pelanggan selalu datang dan datang lagi. Ya, bahan sekali. Kenapa sering itu? Ya, enak buat pelemban jangka, bahan. Kombinasi dawat hijau, tape, cicau dan bubur kacang hijau serta ketan hitam yang sempurna bikin kita benar-benar ketagihan dan cocok buat anak-anak karena menggunakan gula asli tanpa bahan perhawet. Pakai gula alam. Jadi, kayaknya aman untuk kita sama buah anak-anak juga. Jadi kan kita tahu kalau itu asli, gitu. Kalau ada tawon. Setiap harinya, es tawon busri utami selain ramai dikumpulin pembeli, juga ramai dikunjungi oleh tawon pencinta cairan gula. Konon kepercayaan Jawa, tawon pembawa rezeki dan indikasi lain bahwa bila ada tawon, wilayah tersebut subur karena banyak tanaman. Hehehe, masuk akal juga. Setiap harinya, busri menjual 150 gelas lebih. Wah, banyak juga ya. Ini, es tawon. Karena saudara-saudaranya bunuh ada di sini tadi. Lagi mereka tawon-tawon habis-habis yang suka sama gula ya. Karena manis, terima kasih. Sudah berbahaya. Ini benar-benar mantap dan lanjut. Karena pembina set-apai, ada ke-tahun tempat, pakai, apa, cendol, punggung. Hahaha. Terima kasih.